Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela Dan sekarang kita mau lihat lagi main The Simpat Keluarga Cemara Dimana di episode terakhir kemarin kita sudah mengisi bagian GYP Nah hari ini kita bakalan gameplay dulu ya Saber Sebelum kita mengisi area Big Hit Entertainment Yang mana banyak banget dari kalian yang merequest Bangtan Boys Ya kan, maaf sekali TXT gak ada Oke, hari ini ada apa nih? Btw Anyway BuzzFeed, The Bad Day Wow, kita harus disuruh makeover rumah dong Oke ini udah pagi loh, bagaimana kalau kita suruh mereka berdua untuk jogging dulu Jadi next, kayaknya kalau misalnya kita mau buka lagi nih store kita Kayaknya area bawah aku pengen si Asyon yang ngurusin dia jadi penjaga bar gitu Nah si Neng jualan retail di atas ya biar kerjasama gitu Soalnya si Neng kayaknya nge-handle sendiri juga bisa Saber Gak begitu ribet kan kemarin juga Oh my gosh, liat dong Asyon jogetnya salsa Kayak mama Jumba banget gak sih? Oh, kocak banget Saber Oke, kita langsung aja pulang dulu ke rumah Nanti kita balik lagi Dan aku juga suka banget sama ide kalian yang bilang gak usah di ekspansi Bagaimana kalau misalnya ditingkatin saja Iya ya Kenapa gak terpikirkan oleh saya sih Saber Why? Maaf ya, di otak saya lagi banyak Ini banget sih kunang-kuna Oke, jadi sekali lagi kalau kalian suka ngeletak komenda simpat keluarga cemara Pastiin untuk like, share, dan komen Terus sebarin juga ke teman-teman kalian Disebar Sebar, sebar, sebar ya kan Nah, kita sudah sampai di rumah tercinta Karena ini masih pagi banget ya Subuh ini tuh waktu yang tepat untuk mereka berdua supaya jogging Aku pengen mereka mulai hidup sehat Aku pengen si Neng jogging Pengen Asyon juga jogging Mana sih jogging, jogging Nah, gue jogging dua-duanya Kita lihat Arka Arka lagi joget-joget dong Dia joget apa? Anci lagi disini, lagi nonton ya Anci lagi nonton Alisa mana? Alisa main PC di kamar calon adeknya Dan Aurelie lagi main sama si Bebem Dia mau kemana? Dia mau ngobrol ya sama teteknya Mau ngebobble Kakak minta makan Oke, sebelumnya mari kita Ini dulu ganti bajunya si Aurelie ya Sabernya kita Ganti bajunya yang lebih proper Kok salah dong saya Kita lihat si Asyon Lagi jogging Barengan nama si Neng gak sih joggingnya? Asyon ke arah sebelah situ Si Neng Oh, mereka berbeda arah dong joggingnya Kenapa? Coba What? Tadi gak aku mau lihat Udah keburu masuk sini dong Oke Aurelie emang rambutnya udah pirang ya Saber Jadi kayaknya gak akan aku ubah Biarin aja kayak gitu Lucu Udah bawaannya soalnya Saber Terus untuk alisnya Kayaknya gini aja ya Nih ini aja alisnya apa yang mana ya Udah ini aja deh Nah kayak gitu dia lucu banget pake blush on Aku udah suka outfits everydaynya Tinggal aku pengen ganti sepatunya aja Sepatunya warnanya hitam dong Eh jangan hitam juga kali ya Yang ini aja Nah gitu Biar terang Kan dia tomboyish Terus baju formalnya juga harus yang tomboy Yang mana ya Pake ini aja Overall Tapi versi rocknya kan lucu Cuman kita kasih warna-warna cerah ya Saber ya Warna apa ya Dia influence-nya biru Jadi harus serba biru dong Nah Gini kan lucu Ya gak sih? Oh kita pakein legging Kenapa gak ada legging Legging yang setengah itu loh Nah yang kayak gini kan setengah ya Oke kita kasih warna Apa ya? Ini aja deh Saberna Kayak gitu Terus kita pakein sepatu Kayak jangan lupa kita Udah ya bulu matanya Udah belum sih Kayaknya belum deh Belum ya Bulu mata mana? Bulu mata Nah ini dia Tambahin lagi Supaya makin tebal Bulu matanya Taraaa Oke Cuskan Dan matanya tuh emang natural Biru ya Kalau kakak-kakaknya Kayaknya ikutin mata si Neng Kayaknya warnanya coklat Tapi kalau misalnya Aureli itu tuh Ikut matanya si Asya Kita pake Baju tidur Yang ini Yang bunny Little bunny Warna biru Terus Udah gak usah pake apa-apa Terus Baju party Baju Baju apa itu Yang warna biru Yang warna biru gak sih? Ini warna biru Udah ini aja deh Saber Aku suka Oke Warna biru juga Serba blue Ish Terus Oh my gosh Masa giliran baju renang Pake kerudung Enggak dong Ya kan Rambutnya mana tadi? Rambutnya ini ya Nah ini Udah Baju renangnya Kita pilihin Nah ini Kan dia boyish ya Tapi lucu tau Lucu kan? Tuh Gemes banget Terus jangan lupa pake Sepatu penyelam Mana gak sih? Sepatu penyelam Kok gak ada ya? Yaudah Kita pake aksesoris Ini aja Tara Yang warna biru juga Udah ready Untuk menyelam Baju musim panas Oh dia pake makota Ini baju musim panasnya Lucu banget sih Oh yang tadi Baju renang ya? Ini aja Baju musim panasnya Yang ini Saber Yang warnanya biru-biru Nah gini Terus Kita pakein Top Tops mungkin ya Saber Oh tadinya tuh Harusnya pake ini ya Pas renang ya Ya pake ini juga Lucu banget Yang gambar bebek Karena dia suka banget Bebek Untuk baju renangnya Kayak gitu Apa sih? Tadi aku mau nambahin Apa ya? Ya ampun Oh iya Nambahin tops Gini gitu ya Nah Tara Udah kan dikasih Sepatu yang ini aja Nah Dia pengen pake makota Boleh Kau mau makota Atau mau apa Coba aksesorisnya Coba kita liat Aksesoris yang lucu Apa ya? Apa kayak gini? Udah makota aja ya Aksesorisnya kayak lucuan Pake makota Saber Nah ini dia Warna apa? Blue Warna biru Kalo gitu model rambutnya Ganti deh Supaya keliatan ya Makotanya Rambutnya yang mana? Ini aja Gemes banget emang dia Oke udah Sekarang baju musim dinginnya Kita pake rambut yang ini lagi Itu kan Gemes banget ya Kita pakein Penutup telinga itu loh Keliatan gak sih? Why? Gak keliatan Why? Gak jelas dong Sebel Ih Yang ini coba Jelas gak? Eh salah itu mah Itunya ya Salah-salah Gak jelas Menutup telinganya Mungkin rambutnya kali ya Rambutnya coba kita Cari yang pendek Tapi unyu Ini gimana? Nah ini aja Kayaknya lucu ya Nah Terus Bawahannya udah ini Aja Tapi warnanya biru Biru Sama ungu Nah kayak gini kan Lucu banget ya Ini juga warna biru Atau ungu mungkin ya Biar matching sama jacket Oh maybe yellow Biar matching tuh Sama dalemannya Kuningnya deh yang kuning banget gak sih? Coba kita pake kuning ini Kuningnya yang agak pale Tapi terang gitu loh Kenapa sih? Susah banget milih doang Udah ini fix ya Berarti si kupingnya juga Penutup telinganya Aku pengen warna kuning Kalau ada No Gak ada warna kuning Gini paling Apa biru aja? Udah biru aja kali ya Saber ya Oke udah cute Nah sekarang aku pengen ganti Baju musim dinginnya Si Arka Karena gak Up to date banget ya Coba matanya Arka Kita pilihin mata Arka dulu Dia tuh matanya yang Ini Nah itu Terus baju musim dinginnya Yang ini aja kayaknya lucu Biar kayak di Harry Potter Ya kan Nah gini Ya sepatunya Pake yang ini aja Oke sama pake penutup kepala dong Pake apa ya? Topi Mau pake topi Kamu atau Lucu banget Dia pake topi ini Saber Biar gak dingin ya Apa mau topi ini? Mau topi yang mana? Coba Gak mungkin kan Pake topi ini Apa-apa aja Dia pake ini Udah gitu aja Soalnya aku gak banyak Download aksesoris Untuk yang Anak-anak Saber Jadi ya Seadanya saja Kalo baju musim dinginnya Udah ya Pake ini aja Ini juga lucu Tinggal yang Alisa doang Saber Yang Alisa Aku pengen dia Pake baju musim dingin Yang ini aja Must be Pink vibe Kayaknya dia ungu deh Tapi karena gak ada ungu Yaudah Pake pink vibe aja Yang ini aja Kali ya Nah udah Kayak gitu Bawahannya Pake celana ini Tara Nah like this Sudah kan Sepatunya ngejreng banget Sih dia Tara Udah Nah tinggal kita kasih Bulu mata Masih Bulu mata Bulu mata Terus ganti Warna matanya Oke udah Sama Anci Kayaknya mau aku ganti deh Saber Dia harus pake baju yang anget Juga kan Yang mana ya Yang ini Apa yang ini Kayak yang ini Saber Nah ini lucu Ada warna pinknya juga Kesukaan Si Ini banget Ini mah Kesukaannya Anci Banget Kerudungnya dong Kita pake warna yang Kalem ya Pink aja kali ya Oke udah Semua tinggal kita Dia udah pake Bulu mata ya Tinggal matanya doang Belum diganti warnanya Oke Oke Udah selesai Yeay Ya semoga kalian Suka ya Semoga kalian suka Dengan hasil Makeoveran aku Kepada anak-anak Jadi Sekarang Sebelum kita buka Toko lagi ya In the next episode Aku pengen Dekorin Rumah pohonnya Si Arka Ya bener banget Sebenernya aku tuh Pengen bikinin Rumah istana Untuk Anci Dan rumah Barbie Barbie-Barbie Gitu lah Saber untuk si Alisa Cuman karena Spacenya kecil Aku gak tau Mau bikinnya Kayak gimana Kalau Sebenernya bisa Ada space lagi Kita bisa bikin Jadi lantai satu Misalnya Jadi Gimana kalau misalnya Rumah istana Sama rumah Barbie-nya Itu tuh Kita satuin Saber Yang si Anci sama Alisa Cuman kita harus Cari space Soalnya ini kan Ada space kosong Juga lumayan kan Daerah sini Ya guys Nanti kita pikiran Pokoknya Pikirkan ya Ampun tolong Pokoknya Sampai Anak-anak aku Pokoknya yang penting Anak-anak bahagi aja Ini kenapa kamu laper Aduh Ada makanan gak sih Di wokas Gak ada dong Oh ini aja Nah kamu makan Popcorn Karena Bapaknya lagi Olahraga dulu Si Neng Teru pulang Neng pulang Aishon juga Udah waktunya Kerja Saber Sena Aishon Kerja Dia kerja Oke Bye Aishon Good luck Ini Masih Musim Gugur Menuju Ke musim Dingin So let's go Kita langsung Dekor Nah kita Lihat Space yang Kosong Sekitaran Segini Ini kita bisa Awasin sih ya Kayaknya nanti Mau aku Gak adain aja Supaya Backyardnya Lebih luas gitu Jadi kita bisa bikin Apapun yang Anak-anak mau Ini sebenarnya Rantingnya ganggu banget ya Aku Bingung Bagaimana caranya Agar tidak terlihat Rantingnya Kalau kita jual Ya gak ada Ciri khas Ranting-rantingan lagi Dong Saber Oke Cus kita langsung Dekor Untuk Rumah Pony Arka Kita pake Custom content Always Henry Puffer Semuanya harus Terba Henry Puffer Disini kita Taruh tempat tidur Gak ya Kayaknya gak usah Desaber Soalnya kan ini Untuk tempat chill Doang kan Ya gak sih Aduh aku bingung Mau taruh tempat tidur Atau gak ya Taruh aja kali ya Kayak gak Desaber Ya kayaknya gak usah Fix Gak usah Nah aku mau Taruh ini disini Ini jadi kayak Ruang baca Tempat baca Oke Aku mau taruh ini Sampai disebelah sini Aduh Salah ya Kepencet dong Habis itu Aku pengen ini Kesebelah sini Nah like that Ya kan Terus habis itu Aku mau taruh Meja kecil Nah Ini dia Kita pake yang ini aja Tara Sudah kan Habis itu kita Taruh Lampu Yes Lampunya mau yang mana ya Pakai ini aja deh Saber Emang ini gak ada lagi ya Yang dari Henry Puffer nya Gak ada Yaudah ini aja Terus Lampu ini gak ada Lampu tempel ada gak Ini ada dia Saber Aku mau pake ini Disini Nah Supaya Keren gitu kan Ceritanya Ini kalo digedein Kayak gimana sih dia Gede banget Yaudah Kalo kayak gitu Kayak gini aja Oke Udah Terus Di sebelah sini Aku pengen taruh ini Nah Gitu Lampu gantungnya juga dong Kalo ada Kayak gak ada Lampu gantung ya Saber ya Wah Yaudah deh Gak apa-apa Oke Next Adalah Aku pengen Kasih dekorasi ya Aku mau kasih Karpet dulu Mana Karpet yang dari Harry Potter Gak ada nih Apa kita gak dikasih Karpet kayaknya Aku mau Pake karpet Warna How about Black Hitam Atau Warna Apa ya Abu-abu Gitu Kayak abu-abu Much better ya Saber ya Oke Abis itu Taneman Kan ada taneman yang Dari Pack Harry Potter Nah ini dia Taruh mana Tapi ya Ini juga ada Lucu banget Oh iya Paling meja dulu deh Ntar dulu Surface dulu Meja dong Meja dong Gak ada disitu Nah ini dia ada Meja belajar Cuman gede banget ya Mejanya ya Kok baru gak dong Mejanya ternyata Gede banget Saber Yaudah deh Mejanya disini aja Lucu kan Buat berimajinasi Tentu saja Mana lagi yang dari Harry Potter Henry Puffer Maksudnya Gak ada lagi Shelf juga Ada gak Gak ada Yaudah kalau gak ada Tadi ke dekorasi dulu Aku pengen taruh taneman dulu Ya kan Mana sih Taneman tuh tadi Aku pengen taruh yang ini Disini Ini juga disebelah sini dulu Nitip bentar ya Oke Udah Lukisan dong Harus ada lukisan ya Saber ya Ini kayak sopanya kurang deh Kita kasih dua sofa ya Like that Mungkin yang satu warnanya kita ubah Kayak gitu Nah disini aku pengen taruh Entah poster Entah foto Pokoknya apapun itu Ini mah fotocard ya Yaudah nanti disebelah sana Nah yang kayak gini Frame-frame Gitu kan lucu ya Ini apa Dia poster ya Ada kan yang bukan posternya Nah yang kayak gininya Oh my gosh Ini keren nih Nah gitu Ini agak keatasin Kalau kayak gitu Like that Sudah kan Nah ini aku mau taruh sini Mungkin agak kecilan kali ya Satu Terus juga si Ron Weasley Nah gitu Sama si Hermione Mana Hermione Nah ini dia Oke udah kan Nah dia tuh obses banget Sumpah sama Henry Puffer Nah abis itu kita taruh Polaroidnya sebelah situ Oke udah kan Apalagi sih yang dia butuhin Di ruangan ini tuh Aku taruh Kotak box Di sebelah situ Ya kan Abis itu Oh iya mainan-mainan ya Tadi aku keluar pelarin dulu Biar gampang Oke Nah Terus ini juga Ini juga Jangan lupa Ini harus ada di depan pintu nih Ini kita taruh Depan pintu aja Saber Taraaa Henry Puffer Room ya Khusus situ Saber Itu ada tau Mana sih Bukan ini Bukan ini Bukan ini Nah ini dia yang aku cari Dari tadi ya Terus aku mau Taruh Hedwig Di sebelah situ Dikurung dia si Hedwig Nah dikurung Nah ini kita taruh sini Kayak Kayak gini Dan Disini Taraaa Oke I think that's enough Oh jangan lupa juga Harus ada kursi Ya kan Kursinya yang mana Saber Kursinya yang Biasa aja ya Kita pakai Kursi ini Kayak ini aja ya Kayu-kayu gitu Udah kan Oke Oh jangan lupa Harus ada Mini cooler Takutnya dia Laper atau apa Gitu kan Jadi gak usah Turun ke bawah Apa sih Cooler ya Nah ini dia Ini aku gak tau Segede apa Oh ternyata Gede banget loh Kita bisa kecilin kan Nah kita kecilin Kita taruh sebelah sini Taraaa Dan kita gak bisa Ngedekor area Kamar Mandi Sayang sekali Karena uangnya udah keburu Abis Saber Kita harus metik dulu Ini mah Kita kasih Lampu ya Kok gak nambah terang sih Lampunya Lampunya Abal-abal Saber Nah kita kasih Kayak gitu Sama Gordon dong Gordon mal gak sih Kayaknya Gordon murah-murah sih Harusnya Ya Gordonnya untung aja murah Ada yang malah Ada yang murah Gitu loh Kita pake yang ini aja Ini berapaan dia 60an Yaudah nanti aja beli Gordonnya Oke Udah jadi deh Taraaa Seneng kan Arka kan Punya ruangan sendiri dia Nih Arka Kamu duduk sini deh Baca buku Terserah kamu Suka-suka deh Seneng kan Punya rumah pohon sendiri Oke Kita liat si Neng Neng masak Neng udah gak ada Stok makanan tau gak sih Sampai Aureli tuh Mau makan susah banget Soalnya kita Kalo ngandelin itu tuh Ngandelin si Mbak Butler Gak mungkin ya Soalnya Mbak Butlernya Udah banyak banget Ngurusin rumah Kasian juga sih ya Kita bikin Jejamnyon Kita bikin Party size Kan dia sendiri Juga lapar Ini anak-anak Ngomong-ngomu Udah pada sekolah Yaudah tuh Hati-hati ya Di sekolah Belajar yang rajin Jangan banyak main Ngomong-ngomong Aku lupa ganti Nama grupnya Si Alisa Harusnya Opa is mine Opa is mine Tara Udah Yeay Belajar yang rajin Kalian semua Semoga Nanti grade-nya Pada naik ya Jangan mecewakan Mama dan Papa Cella Jadi aku tuh pengen Mereka tuh ya Sabera Untuk Punya Money tree Sendiri-sendiri Untuk bekal hidup ya Jadi Arka satu Anci satu Alisa satu Tapi harus Beli pakai Satisfaction sendiri Jadi mau gak mau Mereka harus Rajin-rajin Ngumpulin Satisfactionnya Supaya Bisa beli Pohon uang Soalnya Sekarang kan Pendapatan kita Tergantung banget Sama pohon uangnya Sabera Kok pohon uangnya Belum berbuah sih BTW Dia kualitasnya Padahal nice loh Ini udah bisa dipanen Belum sih Oke Kita bisa Sell aja Kali ya Yaudah Kita sell aja Semua Oke Thank you Dapat uang tambahan Oke Si Neng main Bolo 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 Kenapa ini Aurelie kenapa sih Kamu sad Why Dia dari tadi Main mula Sama si ini Sama si Bobom Dipet Masa Dipet Dipet Tolong Ada high chair kan Neng tolong dong Makannya bisa dinanti lagi Neng Anakmu laper Udah Kita Give custom food Kita kasih Apa ya Nebula donat Pasti suka banget Aurelie Oke Silahkan Neng Si Bobom Deket banget sama si Aurelie ya Saber ya Oke Naikin lah Anaknya lah Kesini Duh Ibu gimana sih Ini anaknya Celinga 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 Kasian banget Gak sih Kita taruh Aurelie nya Disitu Suruh makan Kenapa nih Friends birthday Everyone seems To be talking About a birthday Udah let it go aja Tuh kan Bolo Kenapa Bolo Ya bentar ya Bolo ya Ini dulu Kenapa sih P.I.K.L.A.S. Aduh Keep running aja Udah Yes Udah gak bisa nangis Kita plug dulu Si Bolo Soalnya Bolo nya udah tua ya Saber ya Kita harus Kasian Kita harus Pick up Yeay Akhirnya Saber Jadi sampai disini dulu Kita main Desi 4 Keluarga Cemara Dimana Tadi kayaknya Aku sempet Nyebut Rotu Fam Kalau Cemara Dimana Di episode Kali ini Kita udah Makeover Aurelie Dan kakak Kainya Terus juga Kita udah Dekor Sedikit Rumah Pohonnya Jadi Sekali lagi Kalau kalian Suka Sama Serial Ini Jangan lupa Untuk Like Share And Comment Dan Sampai Keteman Sampai Ketemu Di episode Berikutnya Salam Gerasi Kreatif Bye Bye Sampai